Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat berstatus sebagai tersangka di Polsek Medan Sunggal, makam Jokode di Kurniawan kembali dibongkar tim forensik Mabes Polri. Pembongkaran makam diduga sebagai pelaku perampasan sepeda motor dengan modus mengaku sebagai anggota polisi dilakukan Jumat siang. Makam korban yang berada di TPU Muslim Desa Sentis, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara dibongkar oleh tim gabungan dari Kedokteran dan Forensik Mabes Polri. Kita mau lihat, singkirkan segala kemungkinan. Tadi apakah ada unsur pidananya, kekerasan atau dia kena penyakit. Itu nanti ada pemeriksaan tambahan. Dan itu pun kami lakukan pemeriksaan di luar rumah sakit bayang kara, di patologi anatomi usuh. Pembongkaran makam korban yang dilakukan secara tertutup dan tidak dibenarkan untuk mengambil video atau gambar ini hanya disaksikan oleh pihak keluarga korban dan penyidik dari Polda, Sumatra Utara. Pembongkaran makam tersebut dilakukan setelah pihak keluarga mencurigai penyebab kematian yang mengaku selama ditahan Polsek Medan Sunggal dalam keadaan sehat. Joko Deddy Kurniawan diketahui meninggal secara mendadak saat berada di dalam tahanan Polsek Medan Sunggal pada 2 Oktober 2020 lalu. Selain Deddy, rekannya bernama Rudy Effendi juga meninggal mendadak sebulan sebelumnya. Keluarga menuturkan sebelum meninggal dunia, korban sempat bercerita mengalami sakit pada bagian kepala dan dada. Korban mengaku mendapat penyiksaan selama di sel tahanan Polsek Medan Sunggal, namun korban tidak mengungkapkan pelaku penganiayaannya. Keluarga berharap mendapatkan keadilan dan kasus kematian korban bisa terungkap. Dari tanggal 8, meninggal tanggal 2. Tanggal 8 September, meninggal tanggal 2 Oktober. Kejangkauan lukanya apa? Kepala sama dada lukanya. Dan dia ada ngomong? Dia ada ngomong. Suami yang meninggal itu ada, sebelum meninggal pernah ngomong? Aku keterangan suami ibu ke ibu terkait pengenayaan yang juga dilakukan di masyarakat. Siapa yang mengenaya? Masuknya siapa yang melakukan pengenayaan itu? Dia hanya bilang dia disiksa gitu. Dia dipukul, ya? Dipukul, tapi nggak ada yang ngomong. Dia berani ngomong siapa yang mengenaya. Bu, apa harapannya bu? Agar hari ini. Menjadi kebenaran saja. Siap, kak. Sementara itu, pengacara korban dari Lembaga Bantuan Hukum Kota Medan mengatakan bila terbukti kematian korban akibat penyiksaan, maka pihak keluarga berharap penyidik Polda Sumut untuk segera mengungkapkan siapa pelakunya. Kejangkalan itu setelah kita paparkan, itu di bagian kepala yang ada benjolan hingga mengeluarkan darah kering dan bagian dada yang membiru yang kita duga itu akibat penyiksaan. Adanya penyiksaan di Polsek. Sehingga siapa yang menyiksa itu dari ranah hukum. Kita tidak bisa menyimpulkan. Nantinya ketika ini, kami yakin ini, ketika ini nanti ada dugaan kekerasan atau apapun di mayat itu, kami meminta kepada pihak penyidik Polda untuk segera mengungkap ini. Dan ini proses memang sudah menyampai lima bulan. Kita minta akan ketika hasil ini keluar dalam waktu seminggu ataupun dua minggu, itu segera ditindaklanjuti. Dan ketika ada nanti kekerasan ataupun apa, itu cepat dicari siapa tersangkanya. Dan begitu. Kenapa? Kami yakin sebenarnya ketika ditahanan itu ada CCTV, ada semua yang itu. Cuman itu belum kita dapatkan ditahanan itu CCTV itu, apa-apa saja yang terjadi. Dan keterangan kita juga didukung oleh tersangka yang saat ini ditahan. Cuman mereka masih belum berani untuk menyampaikan itu. Korban Deddy Rudy bersama enam rekannya ditangkap pada 8 September 2020 lalu. Lebih kurang mendekam selama sebulan di RTP Mapolsek Medan Sunggal, persisnya di tanggal 2 Oktober 2020, Deddy meninggal dunia. Pihak kepolisian awalnya mengatakan, korban meninggal akibat penyakit jantung dan paruh. Korban sempat dirujuk ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong dan meninggal dunia. Sementara itu, pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Umum Polda Sumut yang berada di lokasi kejadian menolak memberikan keterangan sehubung dengan pembongkaran makam dan dugaan penyiksaan terhadap korban. Demikian update Baca TV News kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di channel Youtube Baca TV News. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.